Ratusan warga desa Lubuk Birah, Kecamatan Muara Siau, Jumat pagi mendatangi kantor DPRD Merangin. Kedatangan warga tersebut terkait permasalahan pilkades di desa mereka pada beberapa waktu lalu, yang mana hasilnya seri atau imbang. Pelaksanaan pilkades secara serentak di Kabupaten Merangin memang sudah usai. Namun masih meninggalkan beberapa masalah, salah satunya di desa Lubuk Birah, Kecamatan Muara Siau, di mana hasil pilkades di desa tersebut imbang, calon nomor urut 1 yakni Ayemudin dan calon nomor urut 2 Alwi sama-sama meraih 242 suara. Namun beberapa waktu lalu, panitia pemilihan pilkades telah menetapkan Ayemudin sebagai calon kepala desa terpilih. Terkait penetapan tersebut yang dirasakan adanya kejanggalan, ditambah lagi adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh calon nomor urut 1. Ratusan warga desa Lubuk Birah, Kecamatan Muara Siau pun akhirnya melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Merangin untuk meminta keadilan. TPS kami adalah satu TPS dan satu dusun. Jadi kami menanyakan kategori daerah terluas itu bagaimana jika daerah itu satu TPS dan satu dusun. Sehingga masyarakat datang ke sini itu adalah menyampaikan kepada Bapak Pembina Dewan di mana kami percaya. Dari hasil pertemuan di DPRD Merangin yang dipimpin oleh Ketua DPRD Merangin dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk permasalahan tersebut akan ditindak lanjuti. Di mana pada hari Senin mendatang akan diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Riko Saputra, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!